Tetapi warid ini lebih umum, kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar, tiba-tiba ma'ir mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk, bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk, tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa, pengen sholat khusyuk, setelah mencari-mencari, datanglah warid itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruhku, aku menjawab salamnya. Ini yang disebut al-hayatu ba'dal mawti. Nabi hidup setelah mati. Percaya apa? Yang ngomong Nabi? Yang ngomong Nabi, percaya? Ini yang disebut oleh imam Sidi Ahmad At-Tijani dalam kitabnya Al-Faidur Rabbani. Beliau dulu pernah belajar di Madinah. Beliau pindah ke Marok, orang Al-Jazair. Ahli hadis. Apa kata beliau? Inilah dalil bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bisa hidup setelah meninggal. Bagaimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri. Dari dalam kolbu katakan, Assalamualaikum, Ya Ayuhan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Atau Assalatu Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Salam rinduku. Tolong disampaikan Ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kita membahas tentang ahwal, kulub, keadaan kolbu. Ada yang bernama khatir. Khatir itu sesuatu yang melintas di kolbu. Ada yang lebih canggih dari itu, kita bahas malam ini. Namanya warid. Apa namanya? Warid. Warid dari bahasa Arab. Dari kata waroda. Pernah mendengar istilah dalam ilmu hadis, Asbabun wurud. Asbab wurud. Kalau Quran, asbab nuzul. Karena Quran dari Baitul Izzah. Dari langit, turun. Maka disebut, Asbab nuzul. Sebab turun. Nabi SAW, fisiknya ada di bumi. Maka, apa yang muncul dari kalam Nabi, Apa kondisi sebelum Nabi berbicara, berbuat, disebut dengan Asbabul Wurud. Tapi itu istilah ahli hadis. Setiap ilmu ada istilah yang berbeda. Dalam ilmu kolbu, Ada yang disebut warid, Tapi sesuatu yang datang ke dalam kolbu. Dan warid ini, Pasti baik. Beda dengan khatir. Kalau ada bisikan dalam pikiran kita, Itu belum tentu benar. Tapi kalau warid ini, Pasti benar. Saya mau tanya, Bapak saudara makam Allah, Dulu pernah zikir nangis? Pernah gak? Yang gak pernah nangis, Ya salam. Kerasnya hati kita ya. Itu gunung, Kalau hujan, Keluar pak, Air mata air muncul. Bahkan, Di musim kering pun, Mesti bisa memancarkan air. Kita setiap hari, Ketemu masjid, Ketemu pengajian, Buka youtube, Ketemu pengajian, Tapi kok hati tambah keras? Apa yang masalah disitu? Maka, Kalau ada bisikan dalam diri, Belum tentu benar. Ini rumusnya. Bisa jadi dari syaitan. Disebut was-was. Contoh. Kita ketemu orang, Terus selamat. Walirannya beda nih. Pasti sesat nih. Nah itu was-was itu pak. Ya. Atau ketemu orang yang agak soleh-soleh dikit, Kita bilang, Wah kayaknya wali ini. Belum tentu juga tuh. Ya. Bisa jadi was-was dua-duanya. Ada yang disebut ilham. Ilham ini dari malekat. Kita kan taunya ilham dari Allah. Enggak. Imam Kusyairi, Imam ahli hadis dan ahli kolbu di zamannya, Mengatakan, Tidak semua ilham itu dari Allah. Tapi kalau orang ahli kolbu menyebut ilham, Maknanya dari malekat. Kalau dari Allah, Namanya wahyu. Apalagi istilahnya. Kalau dari Allah, Bisa juga disebut muhaddas. Muhaddas itu untuk wali, Wahyu untuk nabi. Jadi bapak-bapak ini, Itu kalau baca kisah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dapat muhaddas. Beda dengan muhaddis. Muhaddis itu baca teks. Lalu muncul makna dalam pikirannya. Kalau muhaddas, Tidak perlu baca teks. Tidak perlu baca teks. Muncul makna dalam dirinya. Di dalam Al-Quran disebut ilmu laduni. Nabi mengatakan, Jika ada di umatku yang begitu, Umar lah salah satu orangnya. Jadi Umar itu berpikir, Coba kalau perempuan berjilbab ya. Turunlah ayat jilbab. Coba kalau begini, Ada tiga ayat turun. Karena Umar lah yang bergumam. Jadi apakah duluan ke Umar atau ke Nabi? Ke Nabi yang dapat wahyu. Kenapa Umar yang berkomentar? Nah ini yang disebut muhaddas. Apa namanya? Muhaddas itu orang yang diajak berbicara oleh Allah. Tapi dia bukan Nabi. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Uthman lagi duduk-duduk di rumahnya ada tamu. Tamunya habis jelalatan, Pak Adipasan. Lewat pasar. Suk Medina. Pasar Medina. Jelalatan itu mata orang. Sahabat Nabi mata jelalatan. Apalagi kita. Ngaku aja Pak. Kita jelalatan semua ini. Ini mau sesoleh apa aja muka kita. Pasti suka melihat yang bening-bening. Cantik-cantik. Itu normal. Tapi kita diminta untuk di atas normal. Kalau salah. Ngaku salah di hadapan Allah. Gitu. Akhirnya orang itu. Ditegur oleh Uthman. Aku melihat ada. Ada kegelapan di mata. Bekas dari mata jelalatan. Sahabatnya protes. Mau bela diri dia. Apa kata dia? Wahai Uthman. Apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban? Uthman. Tidak. Ini namanya firasat. Jadi firasat. Khatir. Itu satu grup. Karena mereka terlatih kolbunya. Bening jiwanya. Maka apapun yang muncul ke dalam jiwanya. Biasanya benar. Jadi. Para sahabat itu selangkah lagi Nabi. Tapi Allah tidak izinkan. Apa kata Allah? Kepada Nabi. Dalam surah Al-Hazab. Bahwa Nabi Muhammad SAW khatab khatam. Apa arti khatam? Penutup. Maka Nabi mengikrar itu. La nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Gitu. Tapi apakah. Muhaddas masih ada? Ada. Sampai sekarang masih pak. Kalau tidak kiamat dunia. Kalau tidak ada mereka. Maka Islam ajarannya buntu. Jadi kaku. Coba lihat hari ini. Jika Bapak mohon maaf. Ibu saudara. Ikhwan al-Fillah. Menemukan. Belajar agama kok kaku. Itu kolbunya sepi dari. Dari kalam-kalam Allah. Meskipun dia baca teks tertulis. Nabi itu. Sah lah. Disebut dalam hadis Imam Tirmizi. Sah lah. Orangnya easy going. Longgar. Tidak kaku. Dan ini sudah sering kita ulang. Dan saya ulang lagi. Seseorang bertanya kepada Al-Bara. Wahai Barak. Apakah wajah Rasulullah itu kaku seperti pedang. Tajam. Menyeramkan seperti senjata. Ini mohon maaf. Perwajahan Islam hari ini apa? Kaku. Kejam. Menyeramkan. Itu perwajahannya yang dibuat di media. Siapapun tokohnya. Sepakat atau tidak sepakat kita dengan aliran tokoh ini. Dengan aliran politiknya. Itu urusan kita. Tapi emang semuanya begitu. Apa kata Barak? Wajahnya seperti rembulan. Bulan. Enak dilihat atau perih dilihat. Enak dilihat. Maka Nabi disebut Al-Badar. Sang rembulan. Purnama. Bapak Saramakan Allah. Nabi itu ketika menyebutnya. Para ulama. Pewaris para Nabi. Yang diwariskan bukan baca kitab. Karena Nabi tidak bisa baca kitab. Jadi kitab yang saya bawa ini. Bukan pencirian ulama. Ingat. Pencirian ulama. Yang hakiki. Khulbunya bisa koneksi dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah enggak nyebut orang ulama? Enggak. Jadi pakai kopya begini. Terus pakai gamis kayak saya. Bisa jadi ulama? Belum tentu. Khulbunya muhdas atau tidak? Muhaddas atau tidak? Khulbunya pernah diajak bicara enggak oleh Allah? Dan dia merasakan kesadaran itu atau tidak? Para sahabat mereka terlatih. Terutama Ashabul Badar. Yang 313 orang itu. Makanya Nabi berani bersama mereka melawan kafir Quraish. Kalau tidak ada bisikan itu, tidak ada power energy di luar batas manusia. Bayangkan Pak. Kafir Quraish. Tangguh-tangguh. Senjatanya cukup. Melawan 313 orang yang kafir seribu. Ini lagi puasa. Tanggal 17 Ramadhan harus berhadapan sama orang yang tidak puasa. Logika bodoh kita mengatakan gak mungkin menang. Tapi logika muhdasun. Logika orang-orang yang khulbunya bisa koneksi dengan Allah. Tidak. Beda. Ini yang disebut matematika. Matematika Allah. Al-Hisab al-Ilahi. Jadi penghitungan Allah itu beda. Bukan hitung orang. Gitu. Maka ini kabar baik plus kabar buruk. Kenapa kita sebut kabar baik? Ternyata kita gak usah takut meskipun kita sedikit. Tapi kabar buruknya ya kita sedikit. Gimana? Siap gak? Yang mudah-mudahan ya kalau umurnya panjang. Siap gak? Antum sedikit berhadapan dengan yang banyak. Sama-sama pakaian Islam. Sama-sama berserban nanti itu. Satu mengkafirkan, satu enggak. Antum tahu siapa yang saya sebut. Maka siapa nanti yang akan menjadi ashabul badar? Yang hatinya penuh dengan rahmat Allah. Siapa nanti yang disebut musuhnya Islam tapi dari dalam? Yang di dalam kulbunya ada kebencian. Bahkan kepada orang yang baca la ilaha il Allah. Hati-hati. Ini saya udah kabar-kabarin begini udah lama. Dan ini akan muncul pak. Cuma karena perbedaan politik orang nanti bisa bersimbah darah. Sekarang baru pakai mulut verbal dan tulisan. Tinggal lihat saja nanti. Kita gak mau mendahului takdir. Kita tunggu saja takdirnya. Dan ini sudah digariskan oleh Allah SWT. Dulu sahabat Nabi dibunuh oleh khawarij. Khawarij ini berserban pak. Khawarij itu baca Quran. Baca sunnah. Tapi dia mengkafirkan sesaudah muslim. Hati-hati. Siapapun yang mengkafirkan sesaudah muslim. Maka dia musuh kita. Dia musuh kita. Apa kata Nabi? فَإِذَا لَقِيْتُمُّهُمْ فَقْتُلُّهُمْ Kalau kakratumu mereka. فَقْتُلُّهُمْ Faktuluhum saya bingung menerjemahkannya. Yang pinter bahasa Arab. Coba terjemahkan itu. فَقْتُلُّهُ Apa ini? Uqtulu. Bunuh mereka. Kok lebih sadis? Kenapa? Karena mereka jika dibiarkan lebih sadis membunuh kita. Maka bunuh di situ. Ini disebut hadis. Hadis sulqabal. Hadis mahkamah pengadilan. Yang boleh memutuskan bunuh. Cuma orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi kita gak boleh main bunuh-bunuh, Pak. Kita masuk ke Al-Wahri. Kita tinggalkan hiruk-pikuk di luar. Mungkin Bapak ini nama yang di sampingnya beda aliran politik. Lupakan di dulu itu. Lupa acara sholatnya satu gunut gak gunut dan lupain dulu. Sekarang kita lihat Al-Wahri. Apa yang disebut Warit? Warit ini berarti Jika ada yang terbersih dalam pikiran. Masuk, 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 masuk. Lalu ada yang positif di dalamnya. Inilah yang disebut dengan Warit. Tetapi Warit ini lebih umum. Kadang-kadang tidak ada kalam di situ. Kita baca istighfar. Tiba-tiba ma'ir mata meleleh. Bapak ibu ini pengen sholat khusyuk. Bertahun-tahun cari sholat khusyuk. Di saat lupa pengen sholat khusyuk. Tiba-tiba tersentuh oleh takbirnya imam atau takbirnya seseorang. Atau tersentuh dengan kalimat yang dibaca sendiri. Tadinya lupa pengen sholat khusyuk. Setelah mencari-mencari. Datanglah Warit itu tanpa dikehendaki. Suatu kali ada seorang yang rindu kepada Rasulullah. Ya orangnya masih hidup. Rindu Rasulullah. Dan dia dapat hadis. Siapa yang mengucapkan salam kepadaku? Allah kembalikan ruhku. Aku menjawab salamnya. Ini yang disebut. Nabi hidup setelah mati. Percaya Pak? Yang ngomong Nabi. Yang ngomong Nabi. Percaya? Ini yang disebut oleh imam. Sidi Ahmad At-Tijani. Dalam kitabnya Al-Faidur Rabbani. Beliau dulu pernah belajar di Madinah. Beliau pindah ke Maroko. Orang Al-Jazair. Ahli hadis. Apa kata beliau? Inilah dalil bahawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bisa hidup setelah meninggal. Bagaimana caranya? Sampaikan salam dari dalam diri. Dari dalam kolbu katakan. Assalamualaikum ya Ayuhan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalatu assalamualaikum ya Rasulullah. Salam rinduku. Tolong disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dijawab gak? Pasti dijawab. Tolong gak Bapak bakar kitab hadis yang ada kita pelajari itu. Hadis itu sahih. Yang tidak meyakininya. Mungkin dia tidak belajar hadisnya. Atau dia tidak tahu hadisnya. Atau baca cuma lewat. Kadang kita denger ayat. Contoh tadi. Imam sebanyak itu baca ayat. Ada yang masuk gak Pak? Dalam diri. Banyak yang lewat. Mau sebagus apapun bacaannya. Jika tidak dapat warid. Ayatnya tidak tembus ke dalam kolbu. Cuma enak didengar. Berarti kita jarang dapat warid. Ya. Tapi sering dapat khawatir. Makanya kalau lagi sholat. Masih ngomong aja di dalam. Ya kan? Masih ada yang berbicara dalam diri kita lagi sholat. Dan itu mengganggu. Nah si warid ini. Dia datang dari Allah SWT. Kadang datang dari malaikat. Dua itu aja. Dari Allah atau dari malaikat. Tapi ada satu hal yang spesial. Dia datang dari dalam ruh. Itu yang permanen. Karena ruh itulah yang berkoneksi kepada Allah. Maka jika datang dari ruh. Itu gak akan pernah lagi berubah. Meskipun zahir orang ini tidak suci. Meskipun dia dijebosin lagi ke maksian. Manapun pasti balik lagi. Apa ciri-ciri orang dapat warid? Dapat anugrah. Jadi kalau boleh kita terjemahkan. Warid adalah anugrah rohani. Banyak orang punya sajadah bagus. Punya baju bagus. Opiah bagus. Serban bagus. Tapi khusyuknya belum bagus. Berarti belum dapat warid. Gak usah khawatir. Allah itu kaya. Kaya atau miskin Allah itu. Seandainya semua kita dikasih khusyuk. Allah masih punya perbendaran khusyuk gak? Jadi gak usah pelit memikirkan itu. Maka kalau antum sudah ketemu guru yang bisa melatih kita kolbunya lembut. Bawa teman sebanyak-banyak mungkin. Ngaji kepada orang itu. Karena itulah kunci ada di sana. Orang ini disebut alwaris al-Muhammedi. Dia pewaris ajaran rohani Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi waris kan bukan sekedar. Mohon maaf jenggot panjang. Enggak. Nutup aurat, ya. Serban, ya. Tapi yang paling penting di situ adalah kolbu yang dapat warid. Maka bagi ahli kolbu, warid ini hampir setiap hari dirasakan. Sebagaimana setiap hari fisik ini mendapatkan nikmat. Saya mau tanya Bapak Surah Al-Hakad Allah. Setiap hari dapat nikmat gak? Nikmat kan bukan fulus doang. Bapak? Fulus doang. Enggak. Bisa nafas nikmat gak? Yang pernah asma coba pikir-pikir. Iya ya. Yang pernah asma, Pak. Yang pernah dulu pakai tabung oksigen. Atau apa tuh kalau lagi covid dikasih apa namanya? Ya. Biar nafasnya agak legaan gitu. Ya. Yang pernah melasakan itu, itu nafas nikmat gak? Tapi nikmat ke badan. Saking seringnya kita dapat nikmat nafas, kita lupa kalau kita dikasih nikmat. Gitu. Maka Allah Ta'ala tegur, kalau kamu tidak ingat aku saat aku kasih nikmat, aku akan ingatkan kamu dengan mencabut nikmat. pilih. Pilih yang mana? Sadar saat masih nafas atau sadar saat ngap-ngapan sakratul maut. Ya. Insya Allah hadirnya kita, tanda kita masih mau sadar. Semoga Allah terima. Amin. Maka bagi ahli, ahli kolbu, khusyuk itu bagi mereka, itu sudah setiap saat. Sudah biasa. Biasa sekali. Kenapa? Setiap takdir dia sudah merasakan nikmat. Setiap baca fatiha, itu seperti orang bercengkrama dengan sang maha kekasih. Coba, ngobrol sama kekasih senang gak? Kita kalau sudah senang orang kita, ajak kopi, ngafe. Sekarang kan Indonesia lagi bejamur ngafe. Walaupun lagi covid, deknya hilang, Pak. Ya kan? Berubah jadi i. Kofi. Gak bisa gak? Dan Tangerang Selatan paling unik. Orang Jakarta Selatan pada kesini semua, Pak. Sampai jauh-jauh belas gak tutup. Ajib ini, Tangerang Selatan. Dan bagi saya ini sangat waras, ya. Manusia memang orangnya suka sosialita. Kita sedang bertemu, sedang ngumpul, sedang ngobrol. Itu manusia. Selama covid, kita gak jadi manusia, Pak. Selama shock 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama, kita gak manusia lagi. Ketemu gak salaman. Kayak curiga sama orang. Wah, ini dia bawa virus, nih. Manusia macam apa, itu. Cukuplah covid itu mengenai fisik kita. Tapi jangan mengenai kolbu. Berarti warit tertunda. Maka mohon maaf, ya. Itu rumah saya, walaupun gak besar. Semenjak covid, pertengah Ramadan, sudah buka pintu, Pak. Gak ada lagi. Gak ada lagi pakai protokol. Gak ada tuh aman-aman aja, Alhamdulillah. Tapi kita gak tak kabur. Kita tetap jaga diri, ya. Selesai, kita cuci tangan, segala macam. Mohon maaf, Pak, ya. Masjid ini kena jaga image, ya. Udah jaga aja, dulu. Ini, ya, biarin aja deh, Pak. Kasian, ya. Kalau gak begini, mungkin ditutup nanti. Misalnya bagian situ ada yang kena, yang ditutup ini. Maka ini tetap biarin begini dulu. Jadi Allah itu sedang mempersiapkan kita sekarang untuk tidak takut dengan ketakutan yang lebih besar setelah ini. Bukan aku nakutin, Pak. Tapi kapan waktunya, saya tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena Nabi SAW mengatakan setiap zaman akan bertambah, bertambahlah fitnah, kekacauan, ketakutan. Kalau gak kuat, minta nyawanya diambil, Pak. Insya Allah diambil, maaf. Tapi kalau mau jadi pejuang-pejuang akhir zaman, ya, latihan warid. Biar gak salah pilih guru nanti. Biar gak salah pilih pemimpin imam, nanti imam rohani. Warid ini, orang yang punya warid, dia akan menemukan al-imam akhir zaman. Tapi kalau gak punya warid, antup emosi lebih banyak. Suka nyerang orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, beda sedikit, hantam dengan verbal, hantam di status-status sosial, sosmed. Gak dapat warid. Baru warid mau datang, muncul kalimat kotor. Mau ustadz dia, mau kiyai dia, mau sholat seribu roka tiap hari. Kalau antup memelihara kalam-kalam kotor dalam ini. Gak dapat warid. Gak akan dapat. Gimana? Baru muncul, dia kacau lagi. Mimma layakunu bita'ammu dil'abdi. Ciri-ciri dari warid itu tidak bisa disengaja. Maka tidak ada orang namanya khusyuk itu dibuat-buat. Gak bisa. Gak bisa. Lalu bagaimana menerjemahkan hadis meskipun dia baif, sudah naik jadi hasran lirairihi. Apa kata Nabi? Bacalah Quran. Wadku alaih. Bacalah Quran dan berusaha lah kamu menangis. Bisa gak bak nangis? Nangis disitu, nunggu warid. Nunggu warid ini. Jika kamu tidak sanggup menangis, belum terlatih menangis, fatabaku. Maka, ini terjemahannya ada dua. Di beberapa buku saya baca, orang menerjemahkan, berpura-pura lah menangis. Itu gak tepat. Fatabaku artinya, kondisikanlah rohanimu, seakan-akan engkau menangisi dirimu, Ya Allah. Quranmu aku baca, kenapa kolbuku tidak tersentuh? Kita yang sudah fatabaku, bukan pura-pura nangis. Ini yang menerjemah gak pernah nangis. Kalau lagi baca Quran itu kayaknya. Jadi orang menafsir, menerjemah belum tentu benar. Nah ini kata kunci. Kalau kita bawa ayat, ajarkan kepada orang, ayatnya benar. Isi yang kita ajarkan, tidak ada jaminan kebenarannya. Meskipun Antum bilang, ini hadis sahih. Ini kalam syekh fulan, imam fulan. Itu kan kalam orang. Belum kan? Bukan kalam Allah. Al-Quran, ya benar. Kesalahan khawarij dulu, khawarij, yang bunuh Sayyidina Ali, yang bunuh, yang mau bunuh Muawiyah, tapi tidak berhasil. Yang bunuh Uthman. Apa kesalahan mereka? Memahamannya, diletakkan sesuci ayat yang dia baca. Maka kalau ada orang beda dengan paham dia, dia anggap beda dengan Allah dan Rasulnya. Ini ciri-ciri khawarij. Jangan sampai di masjid ini ada seperti itu. Jangan sampai. Mau dia jamaah, mau dia imam, mau dia mau ustadz, mu'alim guru bahaya pak. Itu tentara dajjal di akhir zaman. Tentara dajjal. Tentara dajjal itu ciri-cirinya satu itu, menghalalkan darah sesama Muslim. Jadi jangan dikira, Antum sering dicekokin, tentara dajjal itu Yahudi. Betul. Itu tentara yang di luar Islam, yang di dalam Islam. Siapa? Zombie-zombie yang berwajah-wajah Muslim. Pakaiannya Islam, tapi batinnya kufur. Suka kafir-kafirkan orang. A'udzubillah min dalib. Hati-hati di sini. Hati-hati di sini. Terbersih sedikit saja merendahkan orang. Warid gak datang, mbak. Gak mudah ya. Jadi waliullah. Maka si warid ini, rahasia rohani ini hanya datang kepada calon wali atau wali. Kalau khusyuk yang datang kepada kita lagi sholat, sudah dia konstan. Dia sudah jadi waliullah. Minimal wali umum. Ini jangan senang dulu. Saya bisa nangis nih. Belum tentu walinya wali permanen. Paling-paling wali kondisional. Giliran susah saja bisa nangis. Coba Atom ingat-ingat. Dulu waktu susah, bisa nangis kan? Sholat. Mau dikasih susah tiap hari biar nangis. Gimana Pak Mirwan? Gak mau ya? Jadi gak bisa. Nah, kembali ke cerita tadi. Ini saya menjelaskan ini untuk menceritakan yang tadi. Orang yang rindu Rasulullah itu bertahun-tahun sholawat karena membaca satu hadis. Nabi kalau disalamin pasti bales. Balesnya bukan lewat surat, Pak. Allah kembalikan ruhnya. Kalau dikembalikan ruhnya hidup atau bukan? Hidup. Dan saya meyakini itu. Ini yang dimaksud Al-Habib Omar bin Hafiz. Kalau orang sholawatan, Nabi hadir, itu maksudnya itu, Pak. Bukan hurafat yang boleh ajarkan. Ini anak-anak muda baru ngaji kemarin sore. Gak ngerti siapa Al-Habib Omar bin Hafiz. Saya gak pernah ngaji dengan beliau. Tapi saya pernah hadir satu konferensi multaqa ulama. Dan beliau mengisi. Dahsyat sekali. Alamnya dari awal sampai akhir menyejukkan semua. Seakan-akan Rasulullah ada lagi, Pak. Seakan-akan kalam Nabi itu yang sering kita baca di teks. Itu ada di lidahnya semua. Tapi saya gak pernah dengar beliau membalas orang yang mengkafirkan beliau atau mengatakan ini Habib hurafat. Nabi dah mati kok, Bu. Kurang ajar orang ngomong, Pak. Jadi bagi saya kalau orang bilang Nabi mati, bagi saya dah seolah adab. Walaupun betul Nabi sudah sudah Allah angkat. Hanya Allah yang boleh bilang. jika si Muhammad itu mati atau terbunuh. Hanya Allah yang boleh ngomong gitu. Maka Umar mengatakan siapa yang bilang Muhammad mati, saya sembleh. karena bagi Umar sang kekasih yang bilang kekasihnya mati itu orang adabnya buruk. Rohaninya gak hidup. gak punya adab. Jadi bilang mati aja udah marah Umar. Tapi sahabat Nabi dari dulu dua mazhab. Satu mazhab Umar, satu mazhab Abu Bakar. Sampai sekarang kan begitu. Nabi dihujat di Perancis, maka umat Islam terpecah dua. Ada yang pengikut Umar, ada yang pengikut Abu Bakar. kita nikmati aja itu ya. Yang penting jangan main penggal-penggal aja Pak. Di Perancis itu saya menyaksikan 2016-2017 Allah perjalanan kan ke sana. Gak bayar 1% pun. Dibiayai oleh lembaga korps daidompet do'afa. Saya gak bayar sedikit pun Pak. Diundang oleh orang KBRI. Saya sesekali jalan keluar. Setiap kali ngisi ngajian duha, itu mulailah orang-orang imigran dari Syria, dari Irak, dari mana-mana itu keluar Pak. Kiran mereka cuma beberapa. Satu kali saya pulang jam 2 malam. Di sana maghribnya jam 10. Jam 3 ada subuh lagi. Jam 3 ada subuh lagi Pak. Saya pulang jam 2 diajak ngopi sama salah satu sahabat kita. Pak Muhammad Abduh dan Sayyid Andi Abdul Qadir. Satu orang Betawi, satu orang orang Makassar. Ahli kolbu, ahli zikir. Ketika kita jalan, saya melihat ada satu tempat terbuka, itu orang Islam yang dari mana-mana yang gak punya kartu, itu pada di sana semua. tidur di atas asfal. Tapi tidak ada ditangkap oleh negara, negara Perancis. Terus yang punya surat lengkap, itu dikasih duit oleh negara Perancis. Kalau kita kalkulasiin, lebih banyak yang dibantu daripada yang tidak dibantu. Akhirnya Eropa kelawalahan. Jadi Antum, kalau tinggal di Eropa, punya surat lengkap, itu hak dapat duit dari negara persis seperti penduduk asli. Cuma gak boleh nyoblos. Maka saya berpikir dulu, semoga Perancis menjadi pusat Islam nanti di akhir zaman. Itu kita mimpinya. Ternyata, kejadiannya kayak kemarin. Dan yang kemarin, siapa yang paling rugi? Bukan Makong. Bukan bangsa Perancis. Tapi orang Islam yang lagi imigran, orang-orang Al-Jazair, Maroko, Tunis, yang tinggal di sana. Dan kabar gembiranya apa, Pak? Di sana agama orang secara kultur, ini bukan agama ideologis, agama kultur, katolik. Tapi, gereja-gereja pada mati suri. Masjid-masjid gak ada semegah ini. Masjid itu basement. Ada ruko. Maka itu inspirasi saya buat ruko tempat pusat zikir. ruko kita jadikan pusat kajian. Kampus Uwin. Kampus Ii. Ketika kita masuk ke bawah ruko, itu orang penuh sholat. Di mana-mana. Dan mereka sholat satu, semalam itu Ruhu Bala Ramadhan satu juz. Dan banyak. Orang Perancis menyebut orang-orang soleh itu praktikong. Praktisi yang mengamalkan ajarannya. Setelah dihitung secara kasar oleh teman saya yang lama di sana, lebih banyak muslim yang mengamalkan ajarannya daripada non-muslim. Maka kita berpikir ini nanti akan berubah ini. Akan berubah ini. Tapi dengan kejadian kemarin, saya khawatir dengan saudara kita di sana. Islam phobia. Saya punya pasport, hilang Pak. Pergilah kita ke kantor polisi. Kantor polisi ruko. Gak sebagus kantor polisi di Indonesia. Tapi waktu masuk saya kaget. Tapi gak berani foto ada CCTV. Ada di situ kalimat. Kalau diterjemahkan lebih kurang hati-hati terhadap jihadis. Lalu saya ngobrol dengan orang-orang di sana. Maksudnya orang Perancis anti-Islam, anti-jihad itu gimana? Enggak. Mereka itu sudah punya pemetaan. Mana Islam yang moderat, mana Islam yang teroris. Tapi Sheikh Al-Azhar tolak istilah itu. Islam mana ada teroris. Nah ini yang lagi diperkarakan oleh guru-guru kita di Al-Azhar. Sheikh Ahmad Tayyib. Coba ganti diksinya. Islam tidak teroris. Kalau orang mengaku Islam teroris, banyak. Tapi Islam tidak pernah teroris. Jadi mereka sudah tahu petanya. Tinggal diksinya ini yang salah. Gitu. Kita doakan. Siapa tahu Eropa nanti menjadi negeri hijau. Negeri kita. Negeri umat Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kembali ke warid. Ketika seorang yang merindukan Nabi ini setiap hari Jumat salawat, salawat, salawat. Satu kali dia sudah tebar sejadahnya. Mau salawatan. Salawat. Jadi jam 10 sebelum Jumatan satu setengah jam dia bersalawat. kira-kira dapat berapa gak tahu. Gak dihitung. Hanya ingin menikmati bagaimana mengenang Nabi SAW. Baru saja sajadah ditebar. Tiba-tiba dia ngantuk. Belum sholat. Belum sholawat. Ngantuk. Ngantuk keras tiba-tiba datang. Alat hitung zikirnya jatuh. Badannya pun lepar. Sajadah baru ditebar. Apa yang terjadi? Selama satu setengah jam itu orang ini seakan-akan hadir majlisnya Nabi serba hijau seperti di rautah. Tapi ketika dilihat dirinya dirinya ada di depan semua orang yang ada di samping Rasulullah SAW. Tugasnya ngapain? Nabi duduk sejengkel lebih tinggi darinya. Nabi jelaskan satu kalimat orang ini menjelaskan. Nabi jelaskan satu kalimat orang ini menjelaskan. Disebut pensyarah hadis. Penjelas penafsir kalam Nabi SAW. Sampai ada dialog antara mereka. Tiba-tiba waktu Jumat sudah dekat dan terbangun orang ini. Ketika bangun dia cari ala hitung zikirnya. Saya belum sholawat. Saya belum sholawat. Lalu kemudian dia sholat. Buduk sholat. Tiba-tiba dia ingat. Mimpi apa aku barusan? Ternyata ini yang dimaksud oleh Imam Kushairi. Pengen ketemu Nabi. Sudah disenggah sengaja. Tidak dapat-dapat. Giliran ketiduran belum sholawat. Nabi datang datang ke dalam alam rohaninya. Dan Nabi mengatakan rukyal mu'min juz'un min sita wa'arbaina nubuwa. Mimpi ketemu Nabi adalah salah satu dari warisan-warisan kenabian. Sallallahu alaihi wasallam. Ini jangankan kita pak. Iyai aja belum tentu ketemu Nabi. Ustadz dokter aja belum tentu mimpi ketemu Rasulullah. Jadi kalau Antum menyesalkan Ustadz saya sudah banyak sholawat. Berapa tahun sholawatnya? Paling baru kemarin sore. Udah ngitung-ngitung zikir. Udah mulai ngeluh. Ingat sekali saya ngeluh. Saya udah banyak zikir. Kok belum ketemu Nabi? Itu dimulai dari awal lagi pak. Siapa yang ngomong Nabi sallallahu sallam? Nabi sallallahu sallam mengatakan semua doa semua kehendak hamba Allah pasti tunaikan sempurnakan dengan satu syarat. Tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya wahai Rasulullah apa yang kau maksud tergesa-gesa? Nabi menjawab seseorang mengatakan aku sudah selawat aku sudah zikir aku sudah doa kok belum dikasih juga yang aku mau. Kalau ada orang ngomong begitu dia ngulang dari awal. Kok begitu? Itulah hukum rohani. Setiap hal ada hukumnya. Setiap ilmu ada disiplinnya. Maka beliau mengatakan kadang-kadang warid itu ada yang berupa waridu sururin. Kadang-kadang kalau orang zikir salawat tiba-tiba ada rasa bahagia di hati. Itu ciri-ciri kita sudah dapat warid paling ringan. Inilah yang dimaksud ayat ala bih zikir lah hitop ma in null puluh ketahuilah jika engkau menyebut nama Allah kalbumu tenang yang merasakan ketenangan sudah dapat warid. Gampang toh? Tapi waridnya baru sederhana. Ketenangan jiwa itu dia gak ada batasnya dia unlimited. Semakin besarlah saat itu semakin besarlah waridnya. Jika melewati batas dirinya baru itu nyebar ke orang di sampingnya. Apa maksud saya melewati batas diri? Kalau dia masih bisa nahan air mata gak berlinang. Badannya belum bergemetar. Tapi kalau sudah tumpah melewati batas fisiknya air matanya berlinang. Kalau dia jadi imam tiba-tiba dia terisak. Atau tiba-tiba dia baca Quran syahduh sekali padahal bacaannya biasa-biasa aja. suatu kali ketemu seorang guru baca kulhu aja baca salahnya pak. Tapi kolbunya isinya adalah kulhullah wahad itu Allah Esa hanya Allah di kolbunya. Kita minta doa orang dari Jakarta datang ke sana minta Tuhan tolong doakanlah kami. Beliau pandang saya yang jago doa ma'ar razi bisa basarab dikit-dikit lah. saya bilang Syih yang diharap sekarang doa antum. Bukan doa saya. Doa saya kebanyakan dan banyak juga yang gak jelas. Terus gimana? Kita kasih isyarat. Langsung beliau buka. Baru baca bismillah pak. Beliau bergemetar nangis semua yang hadir di tempat itu menangis. Padahal cuma baca bismillah. Kenapa bisa baca bismillah? Bikin getar. Beliau bergetar melewati batas matanya akhirnya mata semua orang pada nangis. Inilah hebatnya kalau ketemu sama ahli kolbu. Ini yang disebut oleh Imam Kusyairi. Kalau ingin mengobati kolbu bertemanlah dengan orang soleh. Soleh itu bahasa Arab bukan penampilan. Soleh itu kesamaan luar sama dalam. Jadi disebut soleh. Salihun artinya bahasa Arab artinya nasibun. Sesuai yang di dalam ini dengan apa yang di luar ini. Bapak coba rasakan setiap malam di sini ada pengajian. Kok beda-beda ya? Karena ada ustadz yang berbicara dengan warid. Ada ustadz yang berbicara dengan wirid. Ada yang dengan seks saja. Ada yang dengan tarif. Salah satu sahabat kita mengeluhkan mengundang seorang ustadz minta DP 5 juta. kecil sih Pak bagi orang berduit. Tapi bagi jamaah uang cilik di kampung 5 juta itu besar Pak. Tidak usah jauh-jauh. Sekitar Tanggerang Selatan Depok bahkan tengah Jakarta masih ada enggak panitia maulid. Kita malu Pak sebagai orang Islam. Nangguk duit di tengah jalan. Malu malu enggak? Enggak dikasih kasihan. Bingung mereka. Enggak seperti di masjid ini. Masih banyak kan duitnya? Kayaknya udah mulai merosot juga ini. Jangan-jangan nangguk juga ntar Pak nih. Apa yang terjadi di situ? Maka antum yang kalau ada di antara yang hadir ini diam-diam nyamar jadi jamaah padahal ustad berkah bagi antum mau mendengar. Kalau diundang kemana aja yang penting dia pertama ngundang kita masih bisa datang. Datang. Semoga Allah berkahi. Ini mohon maaf. Allah menyebutkan ikutilah orang yang tidak bertarif. Karena mereka yang disebut muhtadun. Orang-orang yang dapat hidayah. Warid. Kata Imam Suhrawardi hidayah itu bukan gelar. Dia jatuhnya bukan ke otak. Hidayah itu jatuhnya ke kolbu. Maka muhtadun di situ artinya warid. Mereka lah yang dapat warid. Kalau ustadnya cuma baca kitab ustadnya cuma melihat yang fisik-fisik apa yang membuat ustad berbeda dengan jamaahnya? Kalau nabi itu sama dengan filosof seperti Socrates Aflatun Socrates bunuh diri Pak. Minum pusing memikirkan kota kecil bernama Athena. katanya cerdas. Kenapa? Karena dia dan murid-muridnya sama. Mentok. Hanya mengandalkan ini. Kecerdasan Rasulullah itu kecerdasan warid. Nah ini yang harus Amtun latih. Kalau mau jadi waliullah pasti punya warid. Kalau enggak enggak ada waridnya. Dan waridnya permanen. Jadi wali-wali yang umum. Kekasih-kekasih Allah yang umum. Semoga kita termasuk kekasihnya. Amin. Apalagi bentuk warid. Waridu hosnin. Kadang-kadang ada rasa sedih, ternyuh. Kadang-kadang waridu kabdin. Kayak ketakutan. Pernah zikir terus tiba-tiba merasa takut. Pujuk istifah. Tiba-tiba kebayang semua maksiat yang kita buat. Orang kalau dapat ini dia dapat hadiah lain. Dia akan merasa lebih rendah diri daripada orang lain. tidak akan pernah menganggap orang lain itu hina. Kalau dia dapat warid namanya warid kobet. Kobet itu secara harfiah artinya jantungnya, hatinya, jiwanya digenggam oleh Allah. Tapi maksudnya adalah Allah beri rasa takut kepadanya. Pernah enggak ngerasain? Zikir itu seada perasaan ketakut. Itu bukan syetan, Pak. Cuma karena antum enggak punya guru rohani. Dikira itu syetan. ada teman kita mengamalkan zikir. Jadi zikir itu ada yang umum. Seperti obat, ada obat yang bisa dibeli di Indomaret, di warung-warung Kelontong. Ada obat yang harus pakai resep. Resep dokter. Zikir itu ada yang menjadi obat. Ada yang menjadi nutrisi. Kalau dia zikir obat, dia harus di resep oleh ahlinya. Itulah rahasianya kenapa muncul angka-angka dalam zikir. Nabi ajarkan angka-angka itu. Tiga-tiga, tujuh puluh, seratus, bahkan lebih. Abu Hurrah mewiritkan. Jadi nutrisi dua belas seribu setiap malam. Sudah jadi nutrisi, bukan jadi obat lagi. Karena kalau Abu Hurrah beres. Dicobalah oleh beberapa teman kita. Dari dulu kita ketemu teman begitu. Bukan satu dua orang. Semenjak saya dulu di kampung saya sampai di sini. Mengamalkan zikir yang harus di resepkan oleh guru disebut ijazah. disebut talqin zikir. Dikeamalkan tanpa izin. Apa yang terjadi? Datanglah warid kabat. Warid apa tadi? Rasa takut. Bergetarlah badannya. Dia kira itu syaitan. Akhirnya muncullah. Ada salah seorang ibu-ibu dulu mengatakan ajaran ar-rozi ajaran syaitan. Masa saya mau sholat badan saya merinding? Loh, saya belum izinin dia ngamalin itu? dia amalin. Ya? Kita gak kasih resepkan. Dicoba-coba. Itu kejadian. Ya? Kejadian. Wawaridu bastin. Terkadang warid itu bast. Hati dilapangin. Rasa husnuzon sama orang. Semua orang dipandang baik. Nah ini bast. dunia kak lapang. Bahkan belum mengatakan ila ghoiridha likaminal ma'ani. Ada warid-warid yang lain. Rasa khusyuk. Itu fatihah. Bapak kalau dapat warid. Dapat warid tiap kali sholat. Warid yang disubuh itu beda Pak ma'zuhur. Kalau ngerti ilmu ini. Kita belajar fatihah dulu waktu kecil sudah tahu terjemahannya tahu tafsirnya tapi kalau dapat warid nanti beda-beda makna. Maka disebutlah surat ini surat pembuka kemana aja bisa masuk. Mau ke ayat tauhid masuk. Mau ke ayat doa masuk. Ayat akhlak masuk semua. Itu al-fatihah. Nah ini yang disebut warid. Nah Bapak saudara Allah jika ingin memelihara nur di kolbu itu maka sebagaimana kita untuk sholat fisik punya guru. Baca Quran yang fisik berguru bener gak? Kalau enggak bisa pernah bisa enggak tanpa guru lalu bisa baca Quran. Itu fisik Pak ada kertasnya ada hurufnya. Diri kita ini separoh adalah alam gaib. Kalau enggak punya guru mengarungi alam gaib itu kira-kira jadi apa? Jadi Ahmad Musodek Pak Amalia Eden. Atau ketakutan. Makanya kita ada lihat di luar-luar sana mohon maaf. Banyak orang belajar zikir salah niat. Dan yang paling mengejutkan saya yang paling penakut itu di luar sana itu orang-orang yang belajar zikir-zikir begini. Tukang debus zikir pelet itu orang-orang begini sering merasakan ketakutan yang enggak jelas. Berarti dia bukan dapat warid. Dia dapat was-was syaitan. Was-was syaitan. Nah hati-hati. Jadi bagaimana cara mendapatkan wirid dapat warid hanya dua. Satu bergurulah kepada ahli wirid. Apa arti wirid? Orang yang istiqamah berzikir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk laris, bukan untuk pelet. Ini disebut ahli wirid. Yang kedua tiru apa yang orang itu punya. Apa yang dipunya oleh ahli wirid? Wiridnya. Maka yang kedua hendaklah seorang kita punya wirid. Masih ingat tadi arti wirid apa? Zikir-zikir yang di istiqamahkan. Nah kabar gembiranya dari imam menata dari ciri-ciri orang dapat adung gerah rohani. Dia sudah mulai merutinkan satu amalan. Ini saya kasih amalan sederhana aja pak. Sudah ngamalin witir tiap malam belum? Belum? Sebagian udah ya. Coba mulai malam ini secape apapun walaupun satu rokaat walaupun cuma fatihah jangan lupa sholat witir. Kalau ketiduran kecapean ganti besok. Karena ciri-ciri orang punya wirid ketika ketinggalan target-targetnya di malam hari dia ganti di siang hari. Dalilnya adalah sahib khawri dan muslim. Bahwa Nabi ketinggalan wirid malam melakukan ba'da subuh atau sebelum zuhur. Udah amalin itu ya. sholat witir. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Innallah witir.